Polisi ya, sabar ya. Kenapa? Saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa ya. Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Anda masih ingat dengan perempuan yang menangis meminta pertolongan karena suaminya tewas dibunuh perampok pada 28 Juni lalu? Polisi ke sini ya. Ternyata pelaku pembunuhan adalah selingkuhan istri korban, MM, seorang pria asal Afganistan. Karena pelakunya adalah kekasih gelap, istri korban VR turut diperiksa tim penyidik Polresta Jayapura Kota. Tim penyidik pun akan meminta keterangan VR apakah ada dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan itu atau tidak. Dalam keterangan PR pada Senin Siang, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf Urbines mengakui motif pembunuhan akibat hubungan asmara antara pelaku pembunuhan dan istri korban. MM ditangkap pada Sabtu 4 Juli di Bandara Sentani, Jayapura. saat hendak berangkat ke Makassar untuk menemui VR yang sedang melangsungkan pemakaman korban. Sedangkan VR baru tiba di Jayapura pada Senin Siang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai memakamkan sang suami di kampung halamannya. yang diduga melakukan pembunuhan terhadap semakrum nasundin. Motif hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban apapun saudara C. Modus lain menurut saya sebagai Kapolresta selalu sekaligus penyidik adalah menciptakan modus kerampokan. Sebelumnya pada 28 Juni malam Nasarudin alias Acik seorang pemilik toko emas di Kabupaten Kerom, Papua ditemukan tewas di talam mobil. Menurut penuturan istri Nasarudin tewas karena dirampok sekelompok orang yang tak dikenal identitasnya. Tim Liputan, CNN Indonesia Kenapa? Astagfirullah Terima kasih. Terima kasih.